Bersama Pura-Pura Tau Fisika Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tau Fisika Bersama saya Indah Syafira, disini saya akan membahas materi tentang gerak planet Sobat Fisika, kalian tau gak, ternyata sulh pada siang hari berbeda di setiap harinya? Mengapa demikian? Hal ini dijelaskan dan dibuktikan oleh hukum Kepler lho Lalu, apa itu hukum Kepler dan apa aja sih hukum-hukumnya? Hmm, daripada bingung, simak penjelasan berikut ya Berikut materi-materi yang akan dibahas dalam video ini A. Pengertian Gerak Planet Apa itu hukum Kepler? Hukum Kepler merupakan tiga hukum sistematis yang dijelaskan mengenai pergerakan planet-planet Penyusunan hukum ini dilakukan oleh Johannes Kepler pada abad ke-16 Masehi Berdasarkan kepada data hasil pengamatan yang dilakukannya sendiri Hukum Kepler ada tiga, yaitu hukum 1 Kepler, hukum 2 Kepler, dan hukum 3 Kepler B. Penemu Gerak Planet Johannes Kepler merupakan seorang matematikawan dan astronom asal Jerman Penemu konsep hukum pergerakan planet dengan orbitnya berbentuk elips Hukumnya bukan hanya dipakai untuk menggambarkan gerakan planet Tapi juga toh enggak menentukan orbit, satelit, dan stasiun ruang angkasa Lalu, apa sih pendapat Johannes Kepler tentang planet? Kepler menemukan bahwa orbit dari planet tetap sudah kita berbentuk elips Dan bukan lingkaran seperti yang dikemukakan teori-teori sebelumnya Orbit planet berbentuk elips karena interaksi antara planet dan matahari Serta dengan benda-benda langit lainnya C. Hukum-hukum Kepler Tahun 1543, astronom asal Polandia bernama Nikolaus Kopernikus Mengemukakan model heliocentris yakni bumi beserta planet-planet lainnya Yang mengelilingi matahari pada lintasan melingkar Namun, kedua model tersebut masih memiliki kekurangan Yaitu tidak ada keselarasan antara lintasan dan orbit planet Kemudian, pada tahun 1609 Kepler menemukan bentuk orbit yang lebih cocok Yaitu berbentuk elips Buka lingkaran dan menjelaskannya dalam tiga hukum Kepler A. Hukum 1 Kepler Hukum ini menjelaskan bentuk lintasan orbit planet-planet Yang bergerak mengelilingi matahari Perhitungan Kepler membuktikan bahwa orbit-orbit tersebut berbentuk elips Bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitas E. Elips Semakin besar nilai eksentrisitasnya, maka bentuk elips akan semakin membajang dan tipis Sebaliknya, semakin kecil eksentrisitasnya, maka bentuk elipsnya akan mendekati bentuk lingkaran Nilai eksentrisitas elips yaitu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 1 Hukum pertama Kepler berbunyi Setiap planet bergerak dengan lintasan elips di mana matahari berada di salah satu fokusnya B. Hukum 2 Kepler Hukum ini menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari atau titik apelion Dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari atau titik perihelion Jadi, kecepatan orbit maksimum planet ketika berada di titik perihelion dan kecepatan orbit minimum planet ketika berada di titik apelion Hukum kedua Kepler berbunyi Garis yang menghubungkan planet dan matahari akan menyapu luasan yang sama untuk selang waktu yang sama C. Hukum ketiga Kepler Hukum ini menjelaskan periode revolusi planet-planet yang mengelilingi matahari Planet memiliki periode orbit yang lebih panjang ketika planet tersebut letaknya jauh dari matahari Dan planet memiliki periode yang lebih pendek ketika planet tersebut letaknya dekat matahari Hukum ketiga Kepler berbunyi Periode kuadrat suatu planet sebanding dengan pangkat tiga jarak rata-rata matahari Hukum ketiga Kepler dapat ditulis secara matematis seperti berikut Kembali ke pertanyaan awal, mengapa suhu pada siang hari selalu berubah-rubah ya? Hal ini dikarenakan jarak matahari yang selalu berubah-rubah di setiap waktunya Dan digunakan untuk menentukan masa planet dan periodenya Serta peristiwa supermoon dan supernova Nah, itu dia penjelasan singkat Bye Hukum ini ditemukan Johannes Kepler Tahun 1600an Terima kasih telah menonton!